Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah analisis kebijakan publik Saat ini kita akan memulai mata kuliah ini dengan saya sebagai salah satu pengampu mudiatirahmatunisa Dan saya saat ini akan menguraikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan dari mata kuliah ini yang akan kita lalui bersama-sama Jadi untuk deskripsi mata kuliah saya sampaikan bahwa analisis kebijakan publik merupakan salah satu subkajian di dalam ilmu kebijakan publik atau policy science Dan tujuan utama dari mata kuliah analisis kebijakan publik ini adalah Untuk menyediakan pengetahuan tentang beragam alat teoritis dan teknis bagi mahasiswa Untuk melakukan aktivitas analisis beragam kebijakan publik Untuk kemudian mendapatkan pengetahuan yang relevan bagi proses kebijakan Pengetahuan yang relevan bagi kebijakan ini secara garis besar Pada intinya mencakup informasi terkait sebab, akibat, dan kinerja kebijakan Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana mempersiapkan, mendesain, dan melakukan seleksi kebijakan publik Terutama dipokuskan kepada penekatan-penekatan analitis dan metode sebagai pedoman untuk desain kebijakan Hari ini kita akan membahas tentang makna analisis sendiri secara etimologis Dan juga analisis kebijakan publik sebagai salah satu subdisiplin di dalam ilmu kebijakan Mungkin para mahasiswa semua sudah sangat familiar dengan kata analisis Tetapi ketika kemudian kita masing-masing bertanya apa sesungguhnya analisis itu Saya yakin mahasiswa memiliki jawaban yang sangat-sangat beragam Dan saat ini saya akan mencoba menampilkan makna kata secara etimologis terlebih dahulu tentang analisis ini Dan saya ambil dari New Oxford American Dictionary Karena memang ini yang menjadi pengantar awal di banyak buku analisis kebijakan publik Disebutkan bahwa analisis adalah Jadi intinya bahwa analisis merupakan proses untuk melakukan pengujian secara detail dari elemen-elemen atau struktur sesuatu Dan biasanya ketika kita melakukan analisis itu Dan itu merupakan upaya kita untuk menjadi dasar proses diskusi Setelah kita mendengarkan mengikuti materi perkulian pertama terkait dengan pengantar Saya berharap para mahasiswa sudah bisa memulai untuk melakukan proses membaca dari literatur-literatur yang sudah saya sampaikan Saya berharap bahwa mahasiswa sebelum kita akan memasuki materi Sudah memiliki pengetahuan dasar tentang apa itu policy analysis atau analisis kebijakan publik Sehingga ketika saya nanti menerangkan materi Mahasiswa sudah memiliki familiarity dengan beberapa istilah Sebetulnya mata kuliah analisis kebijakan publik ini harus didahului dengan penyelesaian mata kuliah teori kebijakan publik Jadi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah teori kebijakan publik Sehingga mahasiswa sudah memiliki pengetahuan pengetahuan dasar terkait dengan beberapa konsep Yang akan kita banyak diskusikan di mata kuliah analisis kebijakan publik Mohon kiranya mahasiswa dapat mengikuti dan mulai membaca secara mandiri berbagai literatur yang terkait Terima kasih Selamat menikmati